Shalom Bapak Ibu sekalian Salam sejahtera Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saya ingin membahas Bahwa setiap topik Itu sangat penting bagi kehidupan saya Untuk membahas Tema kali ini yaitu Di dalam dimensi iman Kristen Bagaimana sebetulnya Hidup kita ini sebagai garam dan terang dunia Saya pikir itu adalah Sebuah ayat yang Sangat klasik yang Bapak Ibu sering dengar Bahwa kita akan menjadi Garam dan terang dunia Kenapa saya katakan klasik Karena kita sering mendengar Firman Tuhan atau ayat Alkitab ini Mungkin Beberapa kali kita bisa mendengar Bahwa tema dari visi dan misi Dari JKI Host Juga menjadi terang Dan menjadi garam Dan terang pada saat ini Hampir semua Kristen mengetahuinya Tetapi yang menjadi persoalan yang serius Dimana kita menghayati Terutama sejauh mana kita melakukan Kehidupan keseharian kita Bapak Ibu sekalian Ini menjadi persoalan yang selalu di dalam kekristenan Karena tiap kali Kita mampu untuk berbicara Tetapi kita tidak mampu untuk mengwujudkannya Di dalam kenyataan kehidupan kita sebagai orang Kristen Dimensi iman Kristen selalu hadir dan Coba mengajak kita semua Untuk kita belajar Bersama bagaimana Menghidupi keimanan kita Bagaimana kita bisa hidup Melewati Melewati Tapi selalu yakin Selalu yakin bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita Mari kita baca di Matius 5 Ayat 13-16 Saya bacakan ya Bapak Ibu Garam dunia dan terang dunia Ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang 14 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagi pula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menarangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memulihakan Bapamu yang di surga Mungkin kita sering baca firman Tuhan menjadi garam dunia dan terang dunia Yang saya mau sampaikan untuk minggu ini Bagaimana kita menjadi garam dunia Di dalam kehidupan Kristen kita Jadi saya mau tekankan kita sebagai garam Untuk bisa menghidupkan keadaan atau untuk bisa menghidupkan Kristen kita di dalam diri kita Karena sangat menarik ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran kita sebagai manusia Bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah garam dunia Kalau kita dibaca di ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia dihasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dihinjam Kalau kita berpikir dari ayat 13 ini Konsep yang Tuhan ingin berikan kepada kita Persoalan pertama kita akan berpikir Mungkinkah pada saat modern ini Kita bisa melihat bahwa garam modern Atau yang diolah secara struktur molekul Dan secara struktur kimia Sehingga tidak mungkin garam itu kehilangan asinnya Kalau kita melihat bahwa Untuk zaman saat ini Kalau kita membuat garam Bahwa garam itu mempunyai molekul dan kimia Yang mungkin kita bisa buat pada saat ini Karena kita mempunyai teknologi yang begitu luar biasa Tapi apa yang saya mau sampaikan di ayat 13 ini Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu Mungkin konteksnya mungkin garam itu Di waktu yang lampau diolah menjadi garam yang sangat sederhana Bapak Ibu Sehingga firman Tuhan menekankan di ayat 13 ini Sehingga pada waktu tertentu Mungkin ia akan kehilangan rasa asinnya Sehingga rasa tersisa seperti butiran pasir saja Maka jika itu terjadi Dia tidak akan berguna Sebagai garam dan dia akan dibuang Percuma Waktu kalau kita Tuhan Yesus membagikan pada konteks pada saat itu Mungkin pengolahan garam secara tradisional Waktu itu Yang mau kita sampaikan bahwa Apa yang terjadi pada saat ini Jadi kita harus memahami Dulu perspektif waktu daripada waktu itu Sehingga garam yang bisa kehilangan asin Bukan garam yang modern Dengan sutu kimianya Tetapi garam yang diolah secara sederhana Justru dengan gambaran ini menjadi sangat menarik nih Bapak Ibu Ketika dikatakan bahwa orang Kristen adalah garam dunia Maka sebagai garam dunia Orang Kristen memainkan peranannya juga Jangan sampai orang Kristen kehilangan asinnya Asin garamnya Sehingga dia tidak mempunyai peranan Dia tidak mempunyai dampak Dia tidak mempunyai kehidupan Untuk bisa menggaramkan orang lain Jangan sampai kemudian orang Kristen Kehilangan bagaimana bentuk tindakan keimanannya Sehingga kemudian orang Kristen Tidak lagi menjadi Kristen Yang berguna di dalam hidupnya Apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Garam di dalam kehidupan sehari-hari kita Di waktu yang lampau Mungkin garam bisa dijadikan itu sebagai alat ibadah Seperti kemenyan, mur, garam Garam pun termasuk di situ Bapak Ibu Tetapi ada aspek yang saya mau bagikan Di dalam fungsi garam Sehari-hari di dalam kehidupan Bapak Ibu Dan kehidupan saya Yang pertama yang saya dapat itu Garam menjadi alat untuk membersihkan Sehingga bagian yang kotor Khususnya dalam Kalau ada luka infeksi Itu dibersihkan dengan air garam Contohnya kalau kita Sakit gigi Atau sakit dalam rahang ini Kita menggunakan istilah tradisional Air panas Kita campur dengan garam Dan kita kumur Dan itu bisa membersihkan Dan bisa membuat reaksi yang baik Untuk bisa meredakan sakit kita Bapak Ibu Yang kedua Garam tidak hanya membersihkan Tetapi juga garam itu memberi efek Penyembuhan Misalnya Sakit atau luka garam Ditaruh memang perih Bapak Ibu Ditaruh memang sakit Tetapi dia memberi efek Kesembuhan Jadi yang saya mau bagikan itu Tentang ada aspek yang lain Di dalam fungsi garam Kehidupan kita Di dalam sehari-hari Kehidupan Bapak Ibu dan saya Yang ketiga yang saya dapat Tetapi garam juga memberi efek Yang lain Dan juga menyedapkan rasa Ya Selain membersihkan Selain juga Memberi efek penyembuhan Yang ketiga itu Garam juga memberi efek Menyedapkan rasa Jadi kita memberi rasa Sehingga ada pepatah bilang seperti ini Sayur tanpa Garam hambar Contoh ilustrasi yang mungkin kita lihat secara Untuk menyatakan cinta Atau untuk menyatakan kasih Kepada seseorang Kita selalu menyatakan Kalau sayur tanpa garam itu hambar Jadi Ilustrasi-ilustrasi yang dipakai Menyatakan bahwa Garam itu Menyebabkan efek Untuk menyedapkan rasa Ya Sebuah ilustrasi Sebagaimana hidup tanpa cinta Dan sebagainya Yang keempat Karena garam Juga Bisa mengawetkan Terhadap bagian-bagian tertentu Citanya Kita bisa Mungkin Mengawetkan makanan Atau mengawetkan Hal sesuatu yang Yang lain Jadi yang Saya mau bahas Untuk Kedepan Bahwa Yang saya Mau lebih tekankan itu Fungsi dan efek Garam di dalam kehidupan kita Tetapi sekilas Tentang gambaran-gambaran Tentang fungsi garam Ada yang menjadi menarik Bapak Ibu Ketika kita Memperhatikan kehidupan Kekristenan kita Ya Jadi kalau Fungsi garam ini Kalau kita Satu Pautkan dengan kehidupan Kekristenan kita Itu Kalau saya jabarkan Secara Satu per satu Yang akan saya terangkan Ternyata Kekristenan Mempunyai kehidupan Seperti garam Dan kamu adalah Terang dunia Yang membersihkan Dunia ini Dari kuman-kuman Dari apa? Dari dosa-dosa Dari kesalahan kita Yang Tidak beres Jadi Fungsi dari Garam ini Untuk Di kehidupan Kekristenan kita Itu untuk Membersihkan kuman Atau membersihkan Dosa-dosa Di dalam setiap kehidupan Anda dan saya Pertanyaannya Sangat menarik Dalam kehidupan Kita sebagai Orang Kristen Mampu Membersihkan Dunia ini Dari Pergumulan-pergumulan Persoalan-persoalan Tekanan-tekanan Kehidupan Karena Menjadi sebuah Pertanyaan menarik Sehingga demikian Orang Kristen Kehadirannya Dinantikan oleh Banyak orang Karena kita bisa Memberikan satu nilai Untuk Membersihkan tadi ya Atau orang Kristen Menjadi garam Yang kehilangan Asinnya Contohnya Seperti ini Kehadiran kita Di suatu kelompok Tertentu Itu menjadi dampak Untuk mereka Bisa merasakan Kekrisnanan kita Di dalam kelompok itu Ternyata ada satu Ada satu Mungkin Ilustrasi Yang membuat Di saat kita Hadir di dalam Kelompok itu Kelompok itu Menjadi suka Atau tidak Itu bisa kelihatan Dari kehidupan kita Menjadi kelihatan Dari kehidupan Kekrisnanan kita Karena apa? Karena yang Fungsi garam tadi itu Untuk Membersihkan Jadi Orang bisa melihat Segala situasi Kehidupan kita Kita Masih Merasa Ada Damai gak Di dalam setiap Kehidupan kita Orang itu akan Merasa Jadi Datang bukan Untuk Membersihkan Tetapi Kemudian Bagian dari Persoalan Jadi Dia datang Bukan untuk Membersihkan Masalah Tapi dia menjadi Persoalan tersebut Jadi Yang Kita bisa lihat Bahwa kehidupan Kekrisnanan kita Itu bisa menjadi Suatu patokan Bahwa Kehadiran kita Itu menjadi Dampak yang positif Atau menjadi Dampak yang negatif Bagi Bagi lingkungan Atau bagi Kelompok tertentu Jika Kita Hadir di dalam Di dalam Kelompok itu Coba Saudara Memikirkan Begitu banyak Kasus-kasus Yang hidup Di dalam Gereja Yang hidup Di lingkungan Orang-orang Kristen Sehingga Muncullah Kekotoran Yang semakin Menumpuk Di dalam Kehidupan dunia Karena orang Kristen Memberi kontribusi Memperkeru Hidup ini Kadang-kadang Seperti itu Sehingga Kata-kata Yang bagus Tadi Hanya seperti Garam Yang kehilangan Rasanya Kehilangan Rasa asin Garam Yang Yang sudah kehilangan Fungsinya Menjadi garam Yang tidak berguna Bapak-Ibu Begitu juga Orang Kristen Yang tidak Membersihkan Lingkungan Menjadi Tidak berguna Atau tak berguna Bahkan Kemudian Dia menjadi Bagian dari Kotoran tersebut Menjadi bagian Hal Hal yang Dilihat orang Mungkin Negatif Dilihat orang Mungkin Yang Salah Dilihat orang Yang mungkin Wah Kok dengan Adanya Kehadiran Dia bukan Menjadi Positif Maka Menjadi Negatif Dan orang Mempertanyakan Dimana Kekristianan kita Sebagai Garam itu Dan itu Sangat Memalukan Sebenarnya Bapak-Ibu Tetapi Biasa kita Jangan tutup Mata Dan Itu fakta Yang terjadi Saat-saat ini Karena Jangan heran Kenapa Gereja semakin Menarik Tidak semakin Menarik Kecuali Bagi orang Kristen Yang Prustasi Karena Di dalam Kehidupan kita Orang Kristen Yang Prustasi Atau Orang Yang Sudah Prustasi Dan Yang mencari Tempat Pelarian Atau Tempat Perhatian Dan Kemudian Bersembunyi Di dalam Gereja Itu mengerikan Jadi Gereja Bukan tempat Seperti itu Mestinya Gereja Tidak boleh Menjadi Tempat Persembunyian Bapak-Ibu Gereja Tidak boleh Menjadi Tempat Pelarian Gereja Juga Harus Menjadi Tempat Dimana Orang Dapat Ketempat Tuhan Memuji Dan Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan Itulah Fungsi Gereja Jadi Bukan Dimana Kita Menjadi Tempat Persembunyian Kita Atas Dosa-dosa Kita Dimana Kita Mencari Tempat Pelindung Atau Pelarian Kalau Kita Sedang Menghadapi Masalah Tidak Bapak-Ibu Bukan Bukan Seperti Itu Tapi Yang Saya Mau Bagikan Gereja Harus Menjadi Tempat Dimana Orang Datang Ketempat Tuhan Untuk Memuji Menyembah Dan Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan Yang Kedua Nah Kalau Kita Lihat Fungsi Garam Mempunyai Efek Penyembuhan Maka Garam Seharusnya Memberikan Nilai Di Dalam Kehidupan Kontribusi Di Dalam Kehidupan Kita Begitulah Kehidupan Orang Kristen Bagaimana Dia Bisa Menyembuhkan Apa Yang Harus Disembuhkan Dari Orang Kristen Menarik Ketika Yesaya Melukiskan Bahwa Bilur-biluri Yesus Setelah Menyembuhkan Sakit Penyakit Kita Ketika Kita Berkotba Kita Bukan Beragumudasi Yang Kita Pahami Dan Kita Mengerti Tetapi Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Hidup Ini Jadi Ketika Kita Mendengar Sharing Firmah Tuhan Atau Mendapatkan Remah Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Itu Bukan Menjadi Argumentasi Kita Dan Yang Kita Pahami Atau Yang Kita Mengerti Tetapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Ini Karena Itulah Bahwa Kehidupan Kita Yang Kita Jalani Menjadi Suatu Pergumulan Yang Sangat Serius Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Fungsi Garam Yang Ketiga Bagaimana Kita Melakukan Itu Dan Menjalannya Sehingga Suatu Perjalanan Hidup Yang Penting Seperti Garam Dunia Ini Dan Bagaimana Garam Itu Menjadi Efek Yang Sedap Atau Yang Enak Dalam Kita Mengelola Sesuatu Adangkala Kehadiran Orang Kristen Menjadi Kehadiran Yang Menyenangkan Bapak Ibu Atau Saudara Sekalian Nah Itu Pertanyaan Yang Sangat Serius Yang Perlu Mungkin Kita Pergumulkan Yang Perlu Kita Pikirkan Karena Itu Yang Yang Saya Pikir Kita Harus Bertanya Tanya Kalau Kita Hadir Dalam Suatu Kelompok Atau Kalau Kita Hadir Dalam Suatu Diskusi Apakah Kita Akan Menyenangkan Apakah Kita Akan Menyenangkan Kelompok Itu Atau Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Saya Pikir Ini Sangat Penting Sekali Karena Terlalu Banyak Orang Yang Arogan Dalam Arti Kata Hidupnya Hanya Menciptakan Kejengkelan Atau Dan Permusuhan Di Antara Teman Atau Di Antara Kelompok Itu Tetapi Lucunya Pada Waktu Dia Merasa Benar Dia Merasa Hebat Ini Ironi Ini Ironi Sekali Bapak Ibu Karena Yang kita Perlu Bertanya Di Dalam Diri Kita Kalau Kita Hadir Menyenangkan Atau Sebaliknya Dan Kita Berpikir Untuk Menjadi Sangat Perlu Dan Yang Saya Ingin Sharing Kepada Bapak Ibu Bahwa Menyenangkan Itu Bukan Suatu Penipuan Atau Manipulasi Artinya Begini Kalau Saya Datang Pada Orang Dan Saya Datang Bagi-Bagi Uang Dan Makanan Mereka Pasti Senang Mereka Akan Welcome Saya Datang Ke tempat Orang Saya Membawa Makanan Mereka Akan Senang Tapi Di balik Sesudah Itu Dan Saya Melakukan Sesuatu Tindakan Yang Tidak Berkenan Dilihat Teman Kita Untuk Oh Ternyata Dia mempunyai Motif Yang Salah Dia Memanipulasi Situasi Yang Ada Untuk Menyenangkan Orang Tapi Dia Melihat Kehidupan Kita Bagaimana Di kehidupan Kita Sehari-hari Bahwa Kita Bisa Melakukan Hal yang Baik Hal yang Positif Dan Orang itu Akan Melihat Dan Mungkin Saudara Atau Teman Kita Akan Melihat Tapi Kalau Kita Melakukan Hanya Sebagai Manipulasi Untuk Menyenangkan Orang Tetapi Di luar Itu Kita Melakukan Kesalahan Atau Tindakan Yang Tidak Menyenangkan Atau Tindakan Yang Menjengkel Orang Itu Akan Melihat Orang Itu Tidak Benar Orang Itu Tidak Layak Untuk Ditemani Nah Untuk Memberikan Rasa Sedap Itu Ketika Misalnya Contohnya Ketika Mereka Sedang Ketempat Saya Dan Pelakon Saya Tidak Menyenangkan Yang Tadi Saya Cerita Bahwa Mereka Hanya Melihat Aslinya Tidak Kelihatan Asli Dan Sifat Orang Itu Tidak Kelihatan Mungkin Mereka Membuat Sosial Dengan Hal Yang Baik Tapi Kehidupan Kita Bisa Kelihatan Dampak Kita Bisa Kelihatan Dan Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Orang Itu Akan Melihat Bahwa Orang Ini Menyenangkan Atau Tidak Orang Ini Enak Untuk Di Ajak Berteman Atau Tidak Itu Bisa Kelihatan Dari Kehidupan Kita Bukan Hanya Di Gereja Mungkin Hanya Sebentar Satu Dua Jam Melihat Welcome Shalom Tapi Di Kehidupan Sehari Kita Kita Tidak Melakukan Hal Yang Baik Di Mata Tuhan Di Kehidupan Sehari Hari Kita Justru Kita Melakukan Hal Yang Kurang Bekenan Atau Yang Tidak Layak Di Dapat Tuhan Ironis Bukan Bapak Ibu Karena Itu Menjadi Sangat Penting Sejauh Mana Orang Sama Kita Atas Hidup Kita Dan Apa Yang Kita Lakukan Yang Keempat Yang Saya Ingin Bahas Hal Yang Keempat Memberikan Suatu Kemampuan Untuk Mengawetkan Jadi Memberi Sebuah Daya Tahan Sehingga Garam Itu Sebetulnya Mampu Mempertahankan Tingkat Kehidupan Yang Bergerak Sehingga Menjadi Konsisten Ini Perlu Tidak Hari Ini Kita Menyenangkan Besok Tidak No No Contohnya Hari Ini Kita Mungkin Menyenangkan Besok Kita Nggak Menyenangkan Besok Menyenangkan Bukan Seperti Itu Karena Fungsi Garam Yang Keempat Ini Mengawetkan Jadi Mempunyai Sifat Konsisten Jadi Kalau Kehidupan Kita Menyenangkan Dan Kita Harus Menyenangkan Jadi Fungsi Garam Yang Keempat Yang Saya Mau bahas Itu Tentang Bagaimana Konsintensi Kehidupan Kita Konsintensi Kehidupan Kekristenan Kita Untuk Kita Tetap Konsisten Apapun Apapun Situasinya Apapun Kondisinya Contoh Pada Kondisi Saat Ini Mungkin Bapak Ibu Melihat Bahwa Kita Sudah Melalui Mungkin Sekitar 6-7 Minggu Kita Berada Di rumah Untuk Kebaktian Online Seperti Ini Apakah Bapak Ibu Konsisten Untuk Bapak Ibu Pertahankan Ibadah Yang Ada Yang Ibadah Yang Datang Dengan Ibadah Yang Online Jadi Konsisten Setiap Ibadah Yang Sebenarnya Dengan Ibadah Online Dan Itu Harus Sama Karena Tuhan Melihat Dimanapun Kondisi Kita Dimanapun Situasi Kita Apapun Kadang Kita Harus Konsisten Karena Jika Kita Menghormati Firman Tuhan Di saat Kita Ibadah Secara Real Atau Ibadah Secara Online Dan Itu Harus Sama Dan Tuhan Melihat Itu Karena Seringkali Kita Merasa Bahwa Kita Sudah Ibadah Dalam Online Setelah Ibadah Kita Melihat Wah ini Bisa Dicepatkan Atau Oh ini Kita Sambil Makan Atau Kita Sambil Melakukan Sesuatu Jadi Jadi kita Harus Melihat Bahwa Ibadah Yang Sejati Ibadah Yang Berkenan Ibadah Tuhan Bukan Sekedar Ibadah Yang Real Setiap Minggu Kita Datang Tapi Ibadah Yang Juga Secara Online Seperti Ini Bapak Ibu Karena Tuhan Melihat Bahwa Kita Sebagai Anak Tuhan Konsisten Untuk Kita Mencari Dia Untuk Kita Tetap Mendengarkan Firman Tuhan Pada Saat Ini Continue Menyenangkan Bahkan Dalam Itu Dia Tidak Tidak Pernah Berubah Nah Ini Menjadi Gambaran Orang Kristen Yang Perlu Bagaimana Orang Kristen Itu Bergumul Dan Memahami Itu Dan Bagaimana Orang Kristen Menghidupkan Itu Atau Sebaliknya Kita Hanya Baik Pada Hari Minggu Dan Tidak Baik Pada Hari Hari Berikutnya Setelah After Minggu Saudara Ini Bicara Tentang Garam Bagaimana Kita Memikirkan Tentang Apa Yang Yesus Inginkan Dari Kehidupan Orang Orang Percaya Dari Kehidupan Orang Orang Untuk Kita Bisa Menggarami Kekristenan Kita Di Dalam Hidup Kita Sehari Hari Tentang Garam Yang Dijadikan Sebuah Ilustrasi Dimana Alat Ukur Kita Sebagai Orang Percaya Jadi Yang Saya Mau Tekankan Pada Saat Ini Yang Saya Bagikan Itu Fungsi Garam Dan Saya Hanya Mentekankan Ini Bapak Ibu Sekalian Bahwa Setiap Hidup Di Dalam Kekristenan Mempunyai Makna Mempunyai Tujuan Seperti Garam Yang Ini Bapak Ibu Karena Kita Bisa Melihat Ilustrasi Ilustrasi Yang Tuhan Yesus Ajarkan Di Dalam Kitab Ini Di Dalam Firman Tuhan Adalah Ilustrasi Yang Mungkin Kita Bisa Melihat Bahwa Dampak Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Garam Dan Terang Dunia Itu Menjadi Dampak Bagi Kehidupan Mbak Ibu Sekalian Ayo Kita Lakukan Fungsi Kita Sebagai Garam Dimana Saat Saat Ini Masih Banyak Orang Yang Membutuhkan Kita Sebagai Orang Percaya Untuk Tetap Menjadi Berguna Sebagai Orang Kristen Saat Ini Semoga Saudara Mengerti Tentang Kehidupan Yang Dinamis Di Dalam Kekristenan Saudara Sebagai Garam Yang Berguna Karena Kalau Kita Melihat Situasi Saat Ini Mungkin Dalam Minggu Ini Kadang Sudah Semakin Lebih Baik Dan Semakin Baik Itu Semua Berkat Kita Berdoa Bersatu Untuk Meminta Sama Tuhan Biarlah Semuanya Kembali Dengan Normal Apa Yang Kita Dapat Apa Yang Kita Ingin Semuanya Itu Kita Bisa Melihat Bahwa Kita Dipakai Tuhan Kita Anda Dan Saya Dipakai Tuhan Untuk Bisa Sama Sama Bisa Menggarankan Atau Menerangkan Kehidupan Pada Saat Saat Ini Dan Kita Bisa Menguatkan Saudara Saudara Kita Bisa Menguatkan Teman Teman Kita Pada Saat Ini Karena Apa Yang Kita Lakukan Tuhan Menilai Semuanya Tuhan Melihat Itu Jadi Bagaimana Konsisten Kita Sebagai Orang Kristen Menjadi Garam Untuk Kita Bisa Menular Atau Kita Untuk Bisa Membawa Dampak Yang Baik Di Dalam Kehidupan Kita Dan Di Dalam Kehidupan Keluarga Kita Teman Kita Atau Saudara Saudara Kita Semoga Fiman Menjadi Bekat Bapak Ibu Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Mari kita Bersatu Dalam Doa Bapak Kami Mengucap Syukur Tuhan Atas Firman Yang Kami Dengar Tuhan Karena Kami Percaya Menjadi Garam Dan Terang Dunia Itu Akan Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kami Biarlah Semua Ini Tuhan Kami Percaya Tuhan Apapun Yang Kami Terima Apapun Yang Kami Dapat Tuhan Bisa Menjadi Kekuatan Bagi Kami Tuhan Terima Kasih Hanya Di Dalam Nama Yesus Tuhan Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Amin